Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua Di materi seni budaya, seni teater Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Memahami sejarah singkat teater dan memahami unsur dari teater Sejarah singkat teater Teater muncul pada abad ke-6 sebelum masehi dari Yunani kuno Dengan sebutan teatron yang artinya drama Teater dulu digunakan untuk melakukan upacara keagamaan Pada zaman itu biasanya teater dipentaskan di gedung bernama teatron Teatron merupakan bangunan khusus untuk pertunjukan drama terbuka tanpa atap dan dibangun bertingkat Awalnya teater berkembang pesat di Italia Dari segi panggung, dekorasi, ornamen pada layar yang melahirkan teater modern Tapi di Italia orang yang bisa menonton teater hanyalah kaum bangsawan ke atas Di Indonesia sebenarnya teater sudah lama muncul Teater di Indonesia merupakan teater nusantara atau tradisional setiap daerah Salah satu contohnya adalah daerah Jawa Pada abad ke-20an, teater Indonesia berkembang menjadi teater modern Teater modern di Indonesia lahir karena adanya pencampuran teater tradisional dengan teater barat Pertunjukan teater modern jauh berbeda dengan teater tradisional Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari cerita yang disuguhkan Penataan panggung, penataan cahaya, dan unsur pendukung teater lainnya Lahirnya teater modern juga memunculkan komunitas teater Seperti kelompok-kelompok teater populer, teater kecil, teater koma, bengkel teater, Studi kelompok teater bandung, teater payung hitam, dan teater gandrik Unsur teater terbagi menjadi dua Yang pertama unsur internal Dan yang kedua adalah unsur eksternal Ya yang pertama itu adalah unsur internal Unsur internal di sini merupakan unsur yang berkenaan langsung dengan apa yang dilihat penonton di depan layar Atau dapat dikatakan juga bahwa unsur internal merupakan unsur yang berasal dari dalam teater itu sendiri Di sini contohnya adalah naskah, pemeran atau pemain atau aktor, sutradara, dan pentas atau panggung Berikutnya adalah unsur eksternal Unsur eksternal merupakan unsur atau elemen pembentuk yang berkenaan dengan berbagai kebutuhan seni teater Dikatakan juga bahwa unsur eksternal adalah unsur pendukung yang berasal dari luar teater Di sini contohnya adalah staff produksi, stage manager, designer, dan sutradara Ya sekian penjelasan sikat saya untuk pertemuan kita di pertemuan kedua ini Tugas kalian adalah kalian memilih salah satu komunitas teater Boleh yang saya sebutkan dalam penjelasan materi tadi Misalnya teater gandrik atau bengkel teater Kalian boleh pilih salah satu atau kalian boleh memilih sendiri komunitas teater yang kalian pilih Lalu kalian berikan penjelasan mengenai komunitas tersebut Kerjakan di buku tulis seni budaya Foto lalu kirimkan tugas kalian ke google classroom seni budaya Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!